Intro Halo TariFriend Masih balik lagi di channel aku SriyaTori Di kesempatan kali ini Aku tidak akan ajak teman-teman Untuk masak-masak Atau makan-makan Tetapi ada sesuatu yang istimewa Di depan aku Tau itu apa So jangan kemana-mana Tetap stay disini ya Dan jangan skip-skip Sebab kalian tahu info apa yang aku berikan Terutama untuk para youtuber pemula Oke Dan jangan lupa Sebelum kita membukanya Buat teman-teman yang belum subscribe Belum subscribe ya Untuk mendukung channel aku Terus berkembang Terima kasih untuk dukungan kalian selama ini Sampai aku ada di level ini Terima kasih ya Kemudian jangan lupa like-nya Comment-nya dan share di semua media sosial kamu Terima kasih Langsung saja Aku pengen buka Ada apa di depan aku Tadam Ini dia teman-teman Barang istimewa Barang spesial Yang aku ceritain Sebelumnya aku pengen cerita Teman-teman Jadi sebelum aku beli ini Sebenarnya aku gak tahu gitu kan Nah aku direkomendasikan oleh Senior aku Bang Bang Terima kasih Bang 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 Untuk rekomendasinya Dan aku udah beli ini Jadi ini itu Stabilizing Bebal Berikat Teddy Pro Jadi ini fungsinya Untuk kitab Untuk membantu kita pengambilan gambar kita Supaya gambarnya lebih Stabil Gak dutang Atau Gak Apa ya Gak geter-geter Gak Gak tremor gitu loh teman-teman Dan ternyata fitur-fitur yang ada disini Itu banyak sekali Dan ini tuh lagi Sekarang untuk para Youtuber-youtuber Oke Langsung aja Kita mau lihat Kita dapat Apa aja disini ya Kita mulai dari Case-nya dulu Seperti yang kita lihat Itu Kardusnya itu Case depannya itu Elegan Sekali ya Tuh Elegan sekali Jadi disini Itu Ada Kayak magnetnya gitu Ketika kita buka Itu keren teman-teman Tuh Nah seperti ini Ada magnetnya ya Ini untuk Case-nya Bagian depannya Bagian kardusnya Nah kita mau tahu Ini ada apa aja disini Ini dia Ini tuh ada Three axis Three axis itu Untuk ini loh teman-teman Jadi Untuk ini Three axis itu Ada panning Tidling ya Sama rolling Jadi di Ini Di gimbalnya itu Ada yang muter-muter Gitu lah Pokoknya ya Tuh Terus kemudian Ada Face tracking Dia bisa ngenali wajah kita Jadi dia bisa mengikuti Wajah kita Kemudian ada Object tracking Ini mengikuti objek Motion tracking Itu untuk Action ya Bisa untuk Jalan Atau lari Itu bahkan Dia gak tremor Gitu teman-teman Ada kunciannya Nanti Kemudian ada Zoom control Kita bisa Ambil Video dengan Zoom yang Smooth Disini Kemudian Ada Time blips Ada panorama Ini untuk Pengambilan foto Yang kita itu bisa Muter Jadi hasilnya bisa Panjang gitu loh Gitu Kemudian itu untuk Untuk Ininya Fitur-fiturnya ya Kemudian Nah Kita dapat Apa aja Disini Tuh Teman-teman Kita tuh dapat Free action Cam holder Ini Kemudian ada Dapat Tripod Carrying case Ini Gimbalnya Bentuknya Seperti ini Nah Ini untuk Tombol-tombol Fitur-fiturnya Nah Untuk berat Gimbal itu Sendiri itu Hampir setengah Kilo ya Jadi 495 gram Itu udah Include sama Baterai Jadi ini Dicajer Teman-teman Kemudian Untuk Dimensinya Itu Segitu Untuk Baterainya Ini 360 Mah Itu Kurang lebih Bisa bertahan Sekitar 12 Jam Kemudian Untuk Maximum Playload Dia 280 Gram Itu artinya Berat Yang bisa Dia Apa Yang bisa Dibamkan Ke dia Yang Kayak Berat HP Nya Atau apa Itu sekitar 280 Gram Itu Terus Maksimal Pone Weight Itu Panjangnya HP Kita Gitu ya Ini udah Dilengkapi Sama Bluetooth Nah Ini tuh Untuk Pendingnya Itu 600 Derajat Jadi Dia bisa Muter Dua Kali Teman-teman Tiltingnya Itu 320 Derajat Rollingnya 320 Derajat Terus Intinya Dia itu Bisa Bekerja Selama 12 Jam Tuh Langsung Aja Kita Buka Seperti Apa Ya Nah Ini Teman-teman Kita Langsung Buka Aja Tuh Ini Yang Tadi Dibilang Apa Tadi Namanya Nih Carrying Case Ini Carrying Case Kita Langsung Buka Dan Ini Tipis Jadi Bisa Kita Bawa Kemana-mana Dengan Mudahnya Tanpa Kita Khawatir Besar Atau Gimana Gitu Ya Jadi Yang Pertama Yang Kita Dapatin Ada Ini Teman-teman Amplok Seperti Ini Nah Isinya Itu Ada Kartu Garansi Sama Buku Panduan Penggunaannya Ya Kemudian Yang Kedua Kita Dapat Free Ini Teman-teman Ini Buat Teman-teman Yang Pake Action Cam Ya Buku Cam Atau Action Cam Ini Kita Juga Dapat Free Disini Ya Dan Kita Dapat Lagi Ini Nih Jadi Ini Itu Kabel USB Yang Bisa Menghubungkan Antara Mobile Kita Handphone Kita Dengan Si Gimbal Nah Kemudian Kita Juga Dapat Ini Free Tadi Ini Itu Tripod Jadi Ini Bisa Kita Buka Seperti Ini Tuh Kayak Gini Buat Berdiri Dan Ini Dia Untuk Dimbahnya Sendiri Seperti Ini Penampakannya Tuh Keren Ya Dan Ini Itu Berat Teman-teman Ini Ini Berat Jadi Kelihatan Kalau Satu pegangan Itu Kelihatan Gitu Kalau Ini Barang Bagus Nah Untuk Tripod Kita Bisa Taruh Di Bawahnya Seperti Ini Lalu Ini Kita Buka Bisa Kita Berdiri Seperti Ini Tuh Jadi Kalau Pispas Kita Ngevlog Apa Gitu Enak Ya Kita Tinggal Taruh Ada Disini Seperti Itu Ya Nah Teman-teman Kita Langsung Aja Praktekin Ya Kita Coba Nyalain Gimbal Tuh Kita Nyalain Dia Nyala Seperti Ini Teman-teman Pastikan HP Terhubung Ya Jadi Dia Kayak Robot Teman-teman Kita Mau Coba Mode 1 Kita Pencet Satu Kali Klik Nah Dia Lampunya Berkedip Satu Kali Ini Hasil Perekamannya Memakai Mode 1 Yaitu Pen Following Nah Hasilnya Seperti Ini Teman-teman Kita Mau Coba Juga Menu Kedua Yaitu Pen Tilting Following Seperti Ini Hasilnya Dia Berkedip Dua Kali Seperti Ini Hasilnya Jadi Kita Memakai Joystick Untuk Menggerakkan Kekiri Maupun Kekanan Ya Teman-teman Maaf Masih Amatir Soalnya Yang pegang Kamera Nah Kita Coba Juga Yang All Locking Ini Menu Ketiga Dia Berkedip Tiga Kali Kita Pake Untuk Lari Seperti Ini Tuh Dia Tidak Tremor Teman-teman Tuh Lumayan Ya Nah Ini Untuk Menu Yang Keempat All All Following Jadi Ketiga Tidak Bisa Bergerak Ya Dan Seperti Ini Hasil Pengambilan Gambarnya Dari Menu Ini Nah Teman-teman Kita Juga Mau Lihat Fitur-fitur Yang Lainnya Yang Ada Di Gimbal Ini Jadi Untuk Lebih Memaksimalkan Fungsi Gimbal Ini Kita Harus Mendownload Aplikasi Yaitu BKB Pro Yang Ada Di Google Play Atau Playstore Ataupun Di Appstore Teman-teman Seperti Yang Aku Bilang Tadi Bahwa Ini Bisa Untuk Zoom Secara Smooth Ya Teman-teman Tetap Ini Harus Terhubung Dengan Aplikasi Yang Sudah Kita Unduh Tadi Jadi Ini Baru Bisa Digunakan Nah Kita Juga Mau Lihat Tombol-tombol Yang Lainnya Ini Ini Itu Adalah Joystick Dia Itu Bisa Untuk Kita Gunakan Sesuka Hati Kita Untuk Menggeser Atau Memposisikan Kamera Kita Kiri Ke Kanan Atau Ke Atas Ke Bawah Jadi Dia Motor Yang Menggerakkan Si Gimbal Ini Seperti Yang Sudah Kita Lihat Tadi Ini Adalah Tombol Power Dan Ini Adalah Tombol Menu Ini Adalah Tombol Tringer Ini Kita Gunakan Pada Saat Kita Menggunakan Menu Motion Tracking Jadi Pada Saat Bilari Kita Pencet Tombol Ini Teman Teman Ini Adalah USB Port Untuk Mengisi Daya Smarttone Pada Saat Kita Pengambilan Video Biasanya Tiba Tiba Kehabisan Baterai Kita Bisa Jadikan Ini Sebagai Powerbank Juga Kemudian Untuk Ini Ini Adalah Micro USB Port Untuk Mengisi Daya Gimbal Atau Ngecas Teman Teman Nah Teman Teman Jadi Itu Tadi Kurang Lebihnya Produk Ini Ya Dari Gimbal Ini Itu Informasi Yang Dapat Aku Berikan Hari Ini Semoga Bermanfaat Buat Teman Teman Semua Siapa Tahu Buat Teman Teman Yang Lagi Nyari Barang Yang Sama Lagi Nyari Gimbal Atau Stabilizer Atau Yang Lagi Ngambil Video Konten Tutan Atau Tremor Gimana Caranya Oke Terima kasih Yang Udah Menonton Video Aku Dari Awal Sampai Akhir Terima Kasih Untuk Tukungan Kalian Semua Dan See you Next Video Aku Terima Kasih Bye Bye Terima Kasih Sudah Menonton Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Dan Bye